Pemirsa kebutuhan nelayan sehari-hari di Pantai Labu untuk mencari ikan kini sangat terbantu dengan keberadaan SPB Unlayan yang berada di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serda. Pengelola SPB Unlayan ini pun membanta kalau selama ini pihaknya dituduhin sebagai mafia minyak atau BBF. Bahan bakar solar yang sangat dibutuhkan sampan nelayan untuk mencari nafkah tidak lagi sulit didapatkan dengan adanya stasiun pengisian bahan bakar umum SPB Unlayan PT Anggita. Dalam seminggu ada sebanyak 3 kali bahan bakar solar masuk ke SPB Unlayan PT Anggita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan di Pantai Labu. Dalam proses pembelian bahan bakar solar, para nelayan harus membawa surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serda. Salah seorang nelayan juga menyampaikan proses pembelian bahan bakar solar di SPB Unlayan PT Anggita di Pantai Labu harus membawa surat rekomendasi dari dinas. Jika nelayan memakai jasa untuk mengambil minyak harus juga menunjukkan surat kuasa yang ditandatangani nelayan berbaterai. Pengambilan minyak solar harus mempunyai rekomendasi yang masih aktif dari Dinas Kelautan, Pak. Baru yang kedua, rekomendasi apabila nelayan tersebut tidak datang ke tempat ini, boleh saja, tetapi sesuai dengan rekomendasi dengan surat kuasa. Dan surat kuasa itu harus ditandatangani oleh antara nelayan dengan pengambil dan dipakai matrai, matrai 10 ribu. Dalam penyalurannya, SPB Un telah memenuhi kebutuhan warga masyarakat nelayan di Pantai Labu tanpa memberikan kepada pihak yang tidak memiliki rekomendasi atau rekomendasi yang sudah tidak berlaku lagi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari Dili Serdang, Rizky Faujan, AI News melaporkan.